mengejutkan Iran mulai ajak pasukan Kopassus untuk gempur Israel. Dunia internasional dikejutkan oleh kabar yang muncul dari Iran pada pagi hari ini. Dalam pernyataan yang belum pernah terjadi sebelumnya, pemerintah Iran secara resmi mengajak pasukan khusus TNI AD, Kopassus, untuk bergabung dalam operasi militer mereka melawan Israel. Kabar ini segera menyebar dan memicu reaksi beragam dari berbagai negara di seluruh dunia. Ketegangan antara Iran dan Israel telah memuncak selama beberapa dekade, dipicu oleh berbagai isu politik, ideologis, dan agama. Namun, langkah Iran untuk melibatkan pasukan dari negara lain khususnya dari Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia mengejutkan banyak pihak. Meskipun Indonesia secara resmi tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, selama ini negara tersebut tetap mempertahankan sikap non-blok dalam konflik Timur Tengah. Kabar ini langsung memicu respons cepat dari Jakarta. Juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia dalam sebuah konferensi pers yang diadakan segera setelah berita ini tersiar, menyatakan bahwa Indonesia tidak terlibat dalam operasi militer di luar negeri yang tidak sesuai dengan kebijakan luar negeri damai dan prinsip non-intervensi. Indonesia selalu mengedepankan perdamaian dan dialog sebagai solusi utama dalam menyelesaikan konflik internasional. Tegasnya, meskipun demikian, spekulasi mengenai kemungkinan adanya kerja sama militer antara Indonesia dan Iran tetap beredar. Beberapa analis menilai bahwa langkah Iran ini lebih merupakan upaya untuk meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Israel daripada rencana aksi militer yang konkret. Negara-negara di Timur Tengah dan Barat dengan cepat merespons kabar ini. Amerika Serikat, sekutu utama Israel, mengecam keras tindakan Iran dan memperingatkan dampak serius jika negara-negara lain terlibat dalam konflik yang sudah memanas tersebut. PBB juga mengeluarkan pernyataan resmi yang menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan menghindari eskalasi lebih lanjut. Sementara itu, di kalangan internasional muncul kekhawatiran bahwa keterlibatan Kopassus, salah satu pasukan elit yang paling ditakuti di dunia, dapat memperburuk situasi yang sudah genting di kawasan tersebut. Pakar militer dan politik internasional menilai bahwa ajakan Iran ini lebih mungkin merupakan strategi diplomatik untuk menunjukkan kekuatan dan mencari dukungan dari negara-negara muslim lainnya daripada rencana konkret untuk melibatkan Kopassus dalam konflik. Namun, langkah ini jelas menunjukkan betapa seriusnya situasi di Timur Tengah saat ini dan betapa pentingnya upaya internasional untuk menenangkan ketegangan di kawasan tersebut. Meskipun berita ini mengejutkan banyak pihak, hingga saat ini belum ada indikasi bahwa Indonesia akan menanggapi ajakan Iran tersebut secara positif. Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen pada prinsip-prinsip perdamaian dan diplomasi dalam menyikapi konflik internasional, sementara dunia terus memantau perkembangan situasi di Timur Tengah dengan cemas. Indonesia dikabarkan tengah bersiap untuk meningkatkan kesiapan militernya, termasuk menyiapkan jet tempur, jika ketegangan di Timur Tengah antara Iran, Hezbollah, dan Israel meningkat menjadi konflik terbuka. Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara yang menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif, langkah ini menunjukkan komitmen Jakarta dalam mempertahankan stabilitas regional dan global. Ketegangan antara Iran, Hezbollah, dan Israel telah berlangsung selama beberapa dekade, dengan masing-masing pihak memiliki kepentingan yang kuat di kawasan Timur Tengah. Baru-baru ini, laporan intelijen menunjukkan peningkatan aktivitas militer di perbatasan Lebanon dan Israel, serta peningkatan retorika dari para pemimpin Iran yang mendukung Hezbollah dalam menghadapi Israel. Situasi ini memicu kekhawatiran bahwa konflik skala besar dapat segera pecah. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki hubungan yang kuat dengan banyak negara di Timur Tengah. Namun, Indonesia juga telah lama mendukung resolusi damai untuk konflik di Timur Tengah, termasuk mendukung hak-hak Palestina dan menentang penjajahan. Dalam konteks ini, Indonesia telah berulang kali menyerukan agar semua pihak menahan diri dan mencari solusi damai melalui dialog. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam jika konflik besar benar-benar terjadi. Pemerintah Indonesia dilaporkan telah mengadakan pertemuan darurat dengan para pemimpin militer dan keamanan untuk membahas skenario terburuk jika ketegangan antara Iran, Hezbollah, dan Israel meletus menjadi perang. Sumber-sumber dari dalam militer Indonesia menyebutkan bahwa Angkatan Udara Indonesia, TNIAU, telah meningkatkan kesiapan armada jet tempurnya, termasuk pesawat tempur Sukhoi Su-27Tukupulu dan F-16 Fighting Falcon, yang siap dikerahkan jika situasi di Timur Tengah memburuk. Selain itu, ada laporan bahwa Indonesia telah mengadakan latihan militer tambahan yang melibatkan skenario pertahanan udara dan operasi jarak jauh. Seorang pejabat tinggi di Kementerian Pertahanan Indonesia, yang tidak ingin disebutkan namanya, menyatakan, Kami tidak menginginkan perang, tetapi kami harus siap untuk melindungi kepentingan nasional kami dan menjaga stabilitas internasional. Langkah-langkah ini adalah bagian dari kesiapan kami dalam menghadapi situasi yang tidak terduga. Langkah Indonesia ini mendapat perhatian dari komunitas internasional. Beberapa negara Asia Tenggara, yang juga memiliki kepentingan di kawasan Timur Tengah, memuji Indonesia atas kesiapan militernya dan komitmennya terhadap perdamaian. Namun, ada juga yang menyatakan keprihatinan bahwa keterlibatan militer Indonesia dapat memperburuk situasi. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa sebagai sekutu dekat Israel, telah mengirimkan sinyal kepada Indonesia untuk menahan diri dan tetap mendukung upaya diplomatik. Sementara itu, negara-negara Arab menganggap Indonesia sebagai mitra penting dalam upaya mempertahankan keseimbangan kekuatan di kawasan tersebut. Dengan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, langkah Indonesia untuk menyiapkan jet tempur sebagai bagian dari kesiapan militernya menunjukkan bahwa negara ini serius dalam mempertahankan perdamaian dan stabilitas internasional. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia terus menekankan bahwa solusi diplomatik harus tetap diutamakan dan semua pihak harus berupaya untuk menghindari konflik bersenjata.